KUR, silahkan Pak. Waktu dan tempat kita menyimak nih Pak. Tes suara Bung Anden, bisa didengar? Suaranya bening Pak, sudah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya berkata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke dirat Allah SWT. Karena pada malam hari ini kita bisa bertatap muka ya, walaupun secara virtual. Kita bisa menjalin selaturahmi dari guru-guru seluruh Indonesia yang walaupun rata-rata kita mungkin sudah berumur ya. Kalau sudah masuk ke grup 4B, biasanya teman-teman sudah berumur karena biasanya sudah gulungnya tinggi-tinggi gitu ya. Namun begitu, kalau sekalian semangat belajar itu sangat tinggi ya. Tidak kalah dengan teman-teman muda. Padahal biasanya itu kalau kita sudah berumur, apalagi menjalin pensiun gitu ya, kepala lima itu biasanya itu minat belajar sudah turun gitu ya. Meningkatkan keputusan sudah turun. Namun kita sebagai guru, terutama di grup Dupa 4B itu saya lihat itu teman-teman antusias, sangat antusias belajar ya. Bagaimana meningkat keputusan sih, terutama PKB ya, penggemaran diri, kemudian publikis ilmiah, dan karya inovasi. Bapak sekalian, mungkin saya tidak memberikan paparan yang terlalu detail ya. Saya hanya, saya hanya, semacam tracker ya, dengan tracker nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh dan lebih dalam. Bukan berarti saya nanti yang serba tahu, tidak ya, kita hanya berbagi ya. Mungkin nanti saya bisa menyerap ilmu dari bapak kalian, mungkin bapak-bapak juga menyerap ilmu saya, jadi kita saling memberi dan menerima gitu ya, saling memberi dan menerima. Maka saya punya motto ya, kita selalu belajar, kemudian selalu kita bagi, berbagi, dan jangan lupa kita memotivasi sesama kawan, dan terakhir kita juga harus menginspirasi. Tentang dupak ini, bapak-bapak bisa nanti juga melihat channel saya ya, saya kenalkan dulu ya, kenalkan aja ya, nanti setelah itu saya paparkan beberapa ya. Jadi saya punya channel namanya Sahabat Pembelajar. Saya share dulu, bapak-bapak ya, saya share dulu. Bisa dilihat, Pak Ano, desktop saya, Bu Nanda? Ya, jelas Pak. Oke, alhamdulillah. Sahabat Pembelajar. Oke, jadi saya kenalkan dulu channel saya, nanti bapak-bapak bisa juga belajar dari Youtube saya, atau mungkin bapak-bapak ingin jadi Youtuber gitu ya, bisa ini sebagai inspirasi. Sahabat Pembelajar ya, ini nama channel saya, saya klik dulu. Nah, ini adalah channel yang saya punya. Di sini banyak playlist ya. Nah, kita masuk ke playlist Dupak. Nah, di sini saya punya 12 video tutorial ya. video tutorial, dari mulai menyusun Dupak, angka kredit yang diberhitungkan, sampai dengan, apa itu PTK, akor bedanya dengan plus-plus, semua ada di sini. Nanti tinggal di-klik ya, tinggal di-klik. Nah, ini salah satu Youtube saya gitu ya. Oke, saya tidak panjang lebar menjelaskan tentang Youtube saya. Nanti tinggal di-klik ini kalau berminat atau berkenan ya. Nah, saya sekarang menjelaskan ya, ini aja apa namanya, ini yang barangkali banyak teman-teman itu yang belum paham, atau kadang-kadang tim penilai mungkin kadang salah tafsir ya. Saya akan memaparkan tentang ini aja. Nanti setelah itu kita akan berdiskusi. Nah, jumlah angka kredit yang dipercayakan untuk naik pangkat. Ini terutama untuk guru-guru yang masih muda, atau nanti Bapak bisa-bisa sharing kepada teman-teman yang mungkin butuh pencerahan ya. Bahwa kita awali dari sini dulu ya, bahwa kegiatan guru itu sebenarnya tidak banyak, hanya empat. Hanya empat, yaitu pendidikan, yang kedua pembelajaran dan pembimbingan, yang ketiga adalah pengembangan ke profesi yang berkelanjutan, atau PKP yang terakhir adalah penunjang tugas guru. Nah, dari empat ini, bahwa pekerjaan yang kita kerjakan, paling-paling cuma dua, yaitu pembelajaran sama PKP. Kalau pendidikan ini, kalau kita tidak kuliah lagi ya, berarti kan sudah, tidak kita perhatikan. Kemudian penunjang guru, penunjang giri ini juga, ini bobotnya itu maksimal, hanya 10 persen gitu ya. Paling-paling ya kartu, kartu apa namanya, kalau kita dapat penghargaan, itu maka menjadi penunjang, atau dapat menjadi anggota organisasi profesi, itu jadi unsur penunjang. Tetapi, pokoknya, kita paling-paling dua ini yang kita kerjakan, kalau pendidikan mungkin, kalau sudah tidak kuliah, ya sudah, tinggal ini, pembelajaran dan pengembangan ke profesi. profesian berkelanjutan. Nah, keempat unsur ini, itu kan biasanya, perbiasaan memang harus, nanti di awal tahun, itu kita buat, kita targetkan ya, dalam SKP, sasaran kinerja pegawai gitu kan. Nanti setelah akhir tahun, maka dinilai oleh kepala sekolah, dan di dalamnya SKP itu kan, di dalamnya mengandung unsur nilai PAK. Itulah nanti yang akan kita pindah, ke daftar usul naik, penetapan langkah kredit. Jadi, kalau kita, kita sudah tahu alurnya, jadi sebenarnya kita hanya dua, nanti kita kerjakan, P, bimbingan pembelajaran, dan PKB. Nah, pembelajaran itu nanti kita ambil dari PKG. Jadi, jadi PKG dan PKB, itu aja sebenarnya kita kerjakan. PKB dan PKB ini, gitu ya, PKB dan PKB ini, nanti kan kita, targetkan, di, awal tahun, membelajaran, awal tahun pelajaran. Nanti, setelahnya, dalam satu tahun, Desember, akhir tahun nanti dinilai kepala sekolah, di mana akan terdapatkan kredit, nanti itu kita pindah, ke dalam daftar usul penetapan angka kredit. Nah, itu aja sebenarnya kan. Nah, bimbing untuk yang poin nomor dua, ini kan, kalau guru, nanti melaksanakan proses pembelajaran. Kalau BK, melaksanakan proses bimbingan. Nah, kalau kepala sekolah, ya, kepala sekolah nanti ini, pembelajarannya kan nol, diganti dengan, tugas sebagai kepala sekolah sekarang 100%, maksudnya ke unsur pembelajaran, tapi pembelajarannya nol, kemudian, pendilai kepala sekolah itu 100%, namanya, kalau guru kan PKG ya, kalau kepala sekolah, di nilai pengawas, namanya PKKS. Itu aja bedanya. Kemudian, melaksanakan tugas tertentu ya, tugas tertentu ini, ada yang dapat nilai, ada yang tidak dapat nilai. Misalkan, wakil kepala sekolah, itu tidak dapat nilai secara tersendiri, karena dia punya bobot, 50%, 50% pembelajaran, dan 50% wakil kepala sekolah. Jadi, sebenarnya, menjadi wakil kepala sekolah, sebenarnya, tidak, tidak, tidak bertambah, karena pembelajaran 50%, wakil kepala sekolah, 50%, genep 100%, jadi tidak ada untungnya, secara angka kredit, kalau menjadi wakil kepala sekolah, gitu kan. Nah, PKB, mungkin Bapak Ibu, sudah hafal ya, ada tiga unsur, pengembangan diri, kemudian, melaksanakan publikasi ilmiah, dan melaksanakan karya inovatif. Kalau pengembangan diri, sekarang ini sudah banyak, kita tidak perlu repot, sekarang kalau mau pengembangan diri, sekarang banyak pelaturan, pelaturan online, bagi yang diselenggalkan resmi, oleh Tandiku, baik oleh organisasi profesi, tinggal kita ngikut aja, itu kalau dalam kenaikan pangkat, kalau misalnya 4C itu kan butuh 4, ya, butuh 4 itu paling ya, satu semester dapat satu, 4 tahun dapat delapan, itu tidak kurang, gitu ya. Nah, yang menjadi masalah ini, kadang-kadang publikasi ilmiah, gitu kan, di sana itu, di antaranya adalah penelitian tindakan kelas, atau best practice, atau jurnal, gitu kan, dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu pasti sudah paham semua ini kan, nah, berikutnya adalah karya inovatif. Yang penunjang ini tidak banyak, itu maksimal 10 persen. Misalkan mendapat ijazah yang tidak linier, itu nilainya tidak masuk ke poin 1, tapi poin keempat penunjang. Itu kalau tidak salah hanya 10 nilainya itu, kalau tidak linier. Tapi kalau linier itu 50, kalau kita S2. 50 lagi kalau kita S3. Kemudian mendapat, melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru, misalkan menjadi instruktur ya, menjadi instruktur itu dapat poin 0,4, tidak salah, setiap 2 jam pelajaran. Kemudian memperoleh penghargaan atau tanda jasa. Ini juga jarang kita dapat gitu ya, misalkan tanda jasa 10 tahun gitu ya, 20 tahun, 30 tahun. Jadi, paling-paling yang pasti kita kerjakan adalah poin 2, pembelajaran atau bimbingan, dan tugas tertentu, kemudian yang kedua PKB. Oke, masuk ke slide berikutnya ya. Ini yang kadang-kadang kita kurang, beberapa kurang paham. Kadang-kadang penilai pun kadang kurang paham juga ya. Entah kurang baca, entah salah tafsir gitu ya. Oke, kita mulai dari 4A ya. Dari 4A ini, ketika dari CPN, jadi PN kan 4A, ya itu tidak dibutuhkan sama sekali pengembangan diri. PIKI juga tidak dibutuhkan. Jadi, cukup mengajar ya, nanti dapat angka 100. Biasanya kalau baru-baru dapat 100, ditambah 3, para jabatan menjadi dapat 103. Gitu kan? Nah, begitu masuk dari 4A ke 4B, nah mulai ada pengembangan diri, tapi tidak banyak, cuma 3. PIKI belum ya, jadi ke 4B belum diwajibkan untuk membuat PIKI. Cukup pengembangan diri. Jadi, ikut perhatian 3 kali dalam, misalkan 1 semester 1, dalam 3 tahun, 4 tahun, sudah dapat 6 atau 8. Ini tidak ada masalah. Kemudian ke 4C, nah ini PD masih sama. Nah, ini sudah mulai, guru harus mulai membuat PIKI. Sebanyak 4 angka kredit. 4 ini bebas, bebas. Tidak ada ketentuan apa-apa. Bebas itu artinya boleh best practice. Kalau punya PTK, boleh PT, PTK gitu ya, atau nulis di koran, membuat buku, dan sebagainya. Yang jelas, B, bebas. Kemudian yang ke 4, ketika D, ini 300, akumulatifnya, PD-nya 3, BK-nya 6, naik 2. Nah, mulai golongan mau ke 4A, nah, ketika sudah mau ke 4A, ini sudah harus ada laporan hasil penelitian, gitu ya, harus ada laporan penelitian. Untuk PIKI-nya, 8. Nah, 8 ini ya, bisa saja PTK 2, PTK 2, masing-masing kan 4. Kalau 2 PTK sudah 8, gitu ya. 8. Dan 8 ini, salah satunya, salah satunya itu harus laporan penelitian, gitu ya. Minimal 1, boleh enggak 2, ya tentu boleh, gitu ya, tentu boleh. Ini yang kadang-kadang, kadang-kadang, di beberapa daerah, ada yang dari 3C ke 3D, itu kadang-kadang penilai mengharuskan laporan penelitian, itu padahal tidak harus ya, ini masih bebas, tapi kadang-kadang beberapa daerah itu menyulitkan ya, mungkin entah pengawasnya kurang paham, atau enggak tahu apa penilainya kurang paham, ada di beberapa daerah itu minta, ketika dari 3C ke 3D, diminta laporan hasil penelitian, padahal itu enggak, gitu ya. Nah, ke 4B ini agak berat, mulai agak berat, ke 4B ini ya, PD-nya 4, PG-nya 2, 12. Nah, 12 itu diantaranya harus ada laporan hasil penelitian, dan kedua harus ada jur, jurnal gitu ya, harus ada jur, jurnal. Nah, jurnal ini yang kadang-kadang, apa namanya, menyulitkan beberapa pihak, karena tidak semua guru tahu bagaimana mengakses atau menerbitkan jurnal, gitu ya. maka nanti kita bisa memberikan pencerahan. ke 4C, nah, ke 4C, ini sama dengan ke 4B, ini salah ya, nomor 3 ini tidak perlu buku ya, jadi tidak perlu buku, tidak perlu buku, ini ada kesalahan. Jadi ke 4B ini sama, ke 4B sama ke 4C ini sama, yaitu harus ada laporan hasil penelitian, dan harus ada jurnal, yang ketiga ini salah, jadi ketiga tidak perlu, kalau buku nanti di, di, kita ketika mau ke 4D ya, jadi untuk ke 4C sama, sama dengan ke 4B, sama persis, PD-nya 4, PIK-nya 12, harus ada laporan hasil penelitian, dan harus ada jurnal, gitu. Nah, ke 4D, nah, ke 4D kita juga, mungkin teman-teman juga ada yang ke 4D ya, nah, saya juga belum ini, saya juga belum, tapi menuju ke sana, gitu kan, kalau ke 4D, di Sampikinya, 14 ya, naik 2, kemudian, PD-nya 5, nah, syarat tambahannya, ini lumayan banyak, harus ada, satu minimal laporan hasil penelitian, yang kedua, harus ada jurnal, ber-ISSN, dan harus ada buku, ber-ISBN, dan terakhir, ada presentasi, gitu. Nah, kemudian, untuk yang ke 4E, ya, ini sama, sama kayak ke 4D, cuma, PIK-nya itu, luar biasa, harus minimal, 20, nah, PD-nya itu, sebanyak, PD-nya sebanyak 5, gitu ya, nah, nah, sekarang, coba kita fokus, ke 4C ya, ke 4C, karena teman-teman, kebanyakan, sekarang sudah 4B, di grup itu ya, mau ke 4C, nah, ketika nanti ke 4C, itu kan, ini harus, dikirim ke LPMP, lewat PO Box, dengan alamat tertentu, sekolah 10, 10, 10 LPMP, ya, 10 LPMP, tidak boleh dikirim, secara datang, langsung, tidak boleh, harus PO Box, gitu ya, nah, biasanya, teman-teman itu, ketika sudah usul, kemudian menerima hasil, ketika hasilnya itu, belum memenuhi syarat, maka yang kita dapatkan, itu adalah namanya HAPAK, hasil penilaian angka kredit, kadang-kadang, teman tidak tahu, ini salahnya apa, kurangnya apa, gitu ya, maka nanti bisa kita, kita telah, dengan ketentuan ini ya, PIKI minal 12, PD minimal 4, angka kumulatif minimal 100, kemudian harus ada laporan, harus ada jurnal, maka nanti bisa kita telah, mana, kekurang, apa, kekurang, apa, kekurangan yang, belum terpenuhi ya, nah, kita, kita coba ya, ini setelah di kasus ya, setelah di kasus, kita coba, setelah di kasus, ini ada beberapa, teman yang tanya ke saya, gitu ya, ada beberapa teman yang tanya ke saya, nah, contoh ini ya, ini saya besarkan ya, nah ini perhatikan, tadi, bisa sebutkan di tabel, bahwa, angka kredit kumulatif itu, ini contoh ya, ini contoh teman yang, yang konsultasi ke saya, minimal kan 700, nah, disini angka kreditnya, kumulatifnya sudah 716, gitu ya, ini berarti sudah lewat ya, kelebihan 16, sudah, tidak masalah kan, nah, pengembangan dirinya, ini kan, tadi diseratkan minimal 4, ini dapat 5, berarti lebih 1, gitu kan, lebih 1, lebih 1, nah, pikinya ya, publikasi ilmiah, dan kaya inovasi, tadi kan diseratkan 12, ini baru terkumpul sebanyak 4, diseratkan 12, terkumpul 4, berarti, min adalah, min 8, min 8, nah, nanti ini berarti, 8 ini harus dilengkapi, ketika usul, dupak, di periode berikutnya, kan gitu, nah, kemudian usul penunjang, ini kan, maksimal, maksimal 60 kan, maksimal 60, kemudian, guru ini, mengumpulkan, angka kredit, 47,250, jadi, tidak masalah, ini kan maksimal, kalau lebih, walaupun tidak boleh ini ya, karena nanti itu mencapai, misalkan dia, usul penunjang, sampai lebih dari 60, maka, dipotong, lebihnya, misalkan sampai 65, maka 5 akan dibuang, karena itu memang maksimal, gitu ya, maksimal, oke, contoh lagi, contoh lagi, nah, yang ini ya, nah, yang ini, nah, perhatikan ini ya, kalau kita perhatikan, ini, semua, angka kredit, yang dipersyaratkan, ini sudah memenuhi semua ini, coba kita perhatikan, ini sudah, 784, akumulatifnya, lewat, lebih, 84, pengembangan diri, minimal 4, dapat 4,600, berarti, lebih 0,6, nah, publikasi ilmiahnya, pikinya, itu kan minimal 12, dapat 13, berarti, lebih, 1, nah, semua lebih, sudah ini ya, angka kumulatif lebih dari 700, pengembangan diri, lebih dari 4, pengembangan diri, lebih dari 12, seharusnya, ini kan, bisa naik pangkat, gitu kan, itu kata yang resultasi, gitu kan, nah, padahal, tadi ada syarat tambahan, bahwa, minimal harus ada 1, jurnal, minimal harus ada 1, laporan, hasil penelitian, nah, setelah dicek, ya, setelah dicek, nah, setelah dicek, ini ya, ada yang tidak ada, ya, ada yang, saya besarkan ya, nah, laporan, penelitiannya belum ada, walaupun sudah terpenuhi, ketika laporan, salah satu, laporan penelitian, atau jurnal tidak ada, walaupun, angka kumulatifnya, semua terpenuhi, maka, tetap, belum bisa, naik pangkat, ini yang, perlu dipahami, jadi, ketika kita mengecek, di, apakah kita berhak naik pangkat, maka 2, yang kita lihat, hapaknya, sama, laman ipak, ini kan tidak disertakan, di hapak kan, ini kita lihat di, di laman, laman ipak, gitu ya, secara online kita lihat, jadi, tidak cukup, hapak aja yang kita lihat, jadi, 2 yang kita lihat, yaitu, hapak, dan laman ipak, 2-2 nya kita lihat, jadi, kalau hapaknya sudah memenuhi syarat, kemudian, laporan, pelitian warnanya hijau, ada, atau, dan jurnalnya juga hijau, ada, maka, otomatis, berhak naik pangkat, gitu ya, oke, saya contohkan lagi, contoh yang ini ya, kayak ini, nah ini, 2-2 nya tidak ada, ini kan, ini 2-2 nya tidak ada, ini 2-2 nya tidak ada, nah, kalau yang ini, ini, apa namanya, laporan, pelitian tidak ada, tapi, jurnal ada, gitu ya, coba, sekarang lihat yang ini ya, nah, nah, contoh yang ini ya, laporan, pelitian ada, jurnal, ber-IS, pelian juga ada, jadi, ketika, ini, dua-dua syarat tambahan ini, sudah hijau, sudah dikatakan ada, kemudian, secara akakumulatif, pengamangan diri, pikir, sudah terpenuhi semua, maka, otomatis, berhak naik pangkat, jadi, dua ya, kita perhatikan, yaitu, hapaknya, dengan, dan laman, IPAK, dua sekalian, jadi, sementara hanya ini saja, yang perlu kita pahami ya, yang penting itu, angka kredit yang disaratkan, itu berapa, kemudian, nanti kalau kita tahu ke 4C, apa yang itu, perlu kita perhatikan, sementara sampai di sini, selebihnya, saya kembali lagi, kepada Bu Nenden. Iya Pak, luar biasa ya, Bapak Ibu, silakan, Bapak Ibu, mungkin sudah menyiapkan, pertanyaan terbaiknya, hari ini, karena, ini kesempatan, buat Bapak Ibu, untuk, menambahkan wawasannya, silakan, yang sudah siap bertanya, yang sudah angkat tangan, siapa namanya, Pak Amir ya, Pak Amir sudah mengangkat tangan, silakan, mau langsung bertanya, Pak Marcelo, atau siapa dulu nih, banyak sekali, yang sudah siap bertanya, silakan, mulai dari, Pak Amir ya, silakan, silakan Pak, yang sudah, Pak unjuk tangan nih, ada Ibu Sri, Handayani juga nih, ada, silakan Pak Amir dulu ya, Halo, Pak Amir, belum ini, Ibu Sri, Handayani silakan, sudah, sudah angkat tangan, boleh langsung, silakan, ya, sambil menunggu, pertanyaan dari, teman-teman, Pak, tadi pagi, saya kan ke itu Pak, ke dinas, kemudian, pertanyaan saya ini, begini Pak, kan, sudah ada klarifikasi itu Pak, dari, itu, dari, apa, BKD ya Pak, BKPP, kemudian ternyata, saya disuruh, menambahkan lagi, file-file, untuk, melengkapi, pada saat, menyerahkan, apa itu namanya, yang begitu itu istilahnya, itu klarifikasi, jadi, apakah, pertanyaan saya, berapa lama itu Pak, biasanya dari, setelah kita tahu, bahwa kita berhak, untuk mendapatkan KC, kemudian, kita mendapatkan SK, itu berapa lama Pak, mohon informnya Pak, dari Bapak. Oke, Ibu Nenden, sudah, usul, kenaikan pangkat, ke BKD. Ya, ke KC, ya, udah, di epaknya itu, udah muncul, memenuhi syarat, kemudian, dapat klarifikasi, sudah, itu tinggal, oh, Paknya, Paknya sudah diterima, belum? Nah, itu Paknya, itu katanya nanti, dapatnya itu tanggal 3, karena alesannya PPKM, tanggal 3. Iya, kalau normal, itu biasanya, itu sekitar, satu atau dua bulan, itu langsung, dikirim ke sekolah, gitu ya, langsung dikirim ke sekolah, kayak saya dulu kan, saya dulu kan, di nilai Oktober ya, di nilai Oktober, itu nyampe, di sekolah, itu bulan Desember, tahun 2020, jadi kurang lebih, dua bulan, paling lama, itu kalau, kalau normal, nanti setelah, setelah, apa namanya, kita terima, DUPAK itu, baru kita usul ke, BKD, di plus, harus ada, kralifikasi kan, tapi lewat, DINES, biasanya kan, usul ke BKD, lewat di DINES, jadi, jadi, Pak itu, kita tinggal nunggu memang, tinggal nunggu, ya, kalau normal dulu, satu bulan, dua bulan nyampe, tapi kalau PPKM, ya nggak tahu kan, pun Nenden, kira-kira dinilai, bulan apa kemarin? kemarin itu, kalau di keterangan di EPAKnya, itu bulan April, Pak, eh, Maret, ya, Maret, di nilainya, oh iya, itu berarti nanti itu, untuk kenaikan tangkat, Oktober nanti itu, jadi, 1 Oktober itu, Pak, ya, tulisannya, untuk 1 Oktober 2021 ini, ya, mudah-mudahan itu kan, kalau misalkan, sekarang bulan Juli, eh Juli ya, masih bisa ngejar itu, paling, itu, paling nggak itu, kalau naik pangkat Oktober itu, paling lambat, ya, nanti diserahkan, dikirim ke PKD, itu paling lambat, ini, paling lambat sebulan, sebelum Oktober, berarti, eh, September paling lambat, ini masih ada waktu kan, ada waktu untuk mencari. Terima kasih, Pak, motivasi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo Pak Pak Ibu, silakan ini kesempatan. Saya ingat Bu Nenden. Iya, silakan Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu, open kamera, boleh Bu. Iya, ini kameranya yang, nggak kita, hidupkan ini. Nggak, Pak. Saya, Bu Sri Andayati, Bu Nenden, Pak Fatkur. Iya. Pertanyaannya saya gini, Bu, untuk, apa, yang sertifikat-sertifikat itu kan dibuat di panel sendiri-sendiri, Pak Bu, ya. Pak Fatkur. Misalnya, sertifikat di panel laporan lengkap itu. Kemudian kalau misalnya, ini punya saya banyak. Apakah itu harus di panel jadi satu, Bapak? Mungkin cara itu ya, cara untuk mengirimkan gitu mungkin ya. Iya. Silakan. bagian laporan yang sertifikat saya itu kebetulan yang tahun 2020 ini kan mengikuti banyak kegiatan karena kan online, Bu. Jadi banyak sekali. Nah, saya buat kan per laporan itu jadi satu bandel, satu bandel. itu kan banyak. Apakah itu harus jadikan satu, Ibu? Ibu. Iya. Kita langsung tanya ke Pak Fatkur. Bagaimana Pak Fatkur? Apa ditampung dulu pertanyaannya? Atau langsung? Langsung aja. Langsung atu-atu biar nggak lupa ya. Iya. Langsung atu-atu biar nggak lupa. Jadi, ya. Untuk laporan itu ada dua macam ya. Bisa langsung jadi satu, langsung jadi satu ya. Atau masing-masing satu sertifikat, satu laporan. Tapi kalau banyak gitu loh, baik satu, satu global gitu aja. Jadi satu laporan untuk sekian diklat itu bisa. Satu laporan sekian diklat, diklat dirinci kan. Diklat ini, diklat ini, diklat ini gitu kan. Yang penting nanti itu, strukturnya ada gitu kan. Seterusnya sesuai dengan yang ada di, di buku empat ya. Jadi kalau banyak, lebih baik jadikan satu aja laporannya gitu. Kalau dibuat satu-satu per diklat satu, itu satu laporan kan kalau lebih itu minimal lima halaman itu. Ya. Kalau misalkan itu kan ada cover segala macem, cover pengantar gitu kan. Ya. Nanti jadikan satu aja, bila tidak banyak itu kan. Jadi menghemat pengantar, menghemat cover gitu kan. Gitu. Jadi kan satu masalah itu. Iya. Bunya saya sudah terlanjur, sudah saya pendel per satu-satu, sudah saya cover sudah ada di lakban. Begitu Pak, gimana Nge? Ya, tidak apa-apa. Kalau satu lanjur jangan dipongkar lagi, malah susah. Itu aja kirim, sudah terlanjur kan. Gak masalah. Jadi boleh bisa per diklat, atau boleh jadi satu juga boleh. Jadi kalau jadi pisah satu, ya sudah biarkan malah bagus. Terus berarti, Anu kan Pak, ya per tahun kan ya Pak, misalnya saya katanya, mulai tahun 2017, jadi di tali jadi satu gitu apa? Ya, seluruhnya kalau Ibu lima tahun, gimana kan jadi satu gitu bisa itu. Tapi nanti kalau misalkan, kalau misalkan, banyak tahun ya, misalkan satu tahun laporkan, satu tahun laporkan juga bisa gitu. Jadi itu fleksibel, yang penting ada laporannya aja. Jadi satu tahun dilaporkan, atau sekaligus lima tahun juga boleh dilaporkan, jadi satu juga bisa. Iya, Bu Sri, begitu ya jawabannya. Iya. Terus yang terakhir Ibu, terakhir Pak Nge, terus ini kan, kemarin itu saya akan mau mengajukannya per Desember 2020. Kebetulan ada kendala, saya sakit, kemudian kepala sekolah sakit dan juga sampai meninggal. Jadi saya kan sudah dapat surat dari dinas. Terus berarti kan saya harus mengajukannya itu terlambat, Pak. Saya berarti minta surat lagi Nge ke dinas. Ibu usul ke 4C Nge? Nge, ke 4C. Kalau ke 4C itu kan pengantarnya memang dari dinas. Ibu memang harus minta di dinas. Saya kemarin itu sudah keluar suratnya per Maret, Pak. Nah ini kan karena suatu hal itu, saya kan masih belum menyelesaikan, akhirnya kan saya undur sampai Oktober ini. Nah ini sudah mau berkliman. Berarti saya surat dari dinas harus minta lagi Nge? Oh iya, sesuaikan dengan tanggalnya gitu kan. Ya nanti tidak kena luar saya pengantarnya. Kalau terlalu jauh kan juga, juga anu kan, tidak bagus. Nanti ibu bisa menambah nilai juga kan ketika diundurkan gitu kan. Katakanlah ada tambah lagi sertifikat, bisa dimasukkan lagi gitu. Nanti tinggal kita pengantar lagi gitu di dinas. Ya terima kasih Bapak. Ya sama-sama. Ya silakan Bapak Ibu berikutnya, ada yang itu siapa telah di raise hand ya? Bu Pak Marcelo. Pak Marcelo Tika dari Kupang. Silakan Pak, langsung. Baik, terima kasih Ibu Neden. Selamat malam Pak Fatur dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Saya menyadari bahwa atau kita menyadari bahwa memang apa namanya, atau mungkin pendapat Pak Fatur itu tim penilai itu memang punya kuasa penuh ya? Untuk memiliki nilai. Ya walaupun menurut kita sih. Ya begitu ya. Begini Pak, maksudnya saya melihat ini di, saya punya apa namanya, apa istilahnya ini? Apa ya? Yang nilainya beruntung ini. Khusus untuk di unsur utama. Unsur utama itu pembelajaran, bimbingan, dan tugas tertentu. Itu kan saya usul terakhir, apa namanya, pangkat 4B itu keluar 2017. Artinya kemarin, usul 2020 berarti kan sudah 4 tahun. Nah kalau kita sebut PKB, apa namanya, PKG-nya itu kan berarti 4 tahun. Ya, PKG-nya. Tapi di Kapak, yang mereka, Kapak atau Epak yang mereka keluarkan itu, itu ya cuma sepon saja. Itu menurut Pak Fatur bagaimana sih itu? Sedangkan ada teman saya yang sekolah kami sama-sama, naik pangkatnya di tahun 2017 sama-sama, kemudian kemarin kita usul sama-sama nilainya beda, gitu. Makanya saya bingung, ini sebenarnya di mana dia punya persoalannya. Padahal kita kerja sama-sama dan menurut saya sama sih nilainya kalau untuk di unsur utama. Kalau unsur PKG ya mungkinlah kita pasti ada salah kirikanan tidak masalah. Tapi unsur utama ini kok bisa beda-beda dalam satu sekolah, nilainya beda. Padahal periodenya sama, semuanya sama, gitu. Itu menurut Pak Fatur bagaimana sih? Iya, iya. Pak Marcelo, untuk unsur pembelajaran berapa dapat angka kredit dalam 4 tahun itu? Ini hanya 14, ya. 14,45. Oh, hanya 14. 14,850. Jadi, karena kebetulan saya kasih, jadi tugas tertentunya 14,85, mengajar yang 14,85. Berarti kan kita itu setahun saja itu. Setahun itu kan 29, sekian itu. Iya, itu kalau baik itu kan 29,75. Itu kan kalau 4 tahun itu ya sekitar hampir 120. Harusnya begitu, gitu kan. Iya, sehingga saya punya unsur utama itu jadi kurangnya 104. 104, kurang malah. Itu harusnya. Iya, ini masalahnya. Kadang-kadang tim penilai itu kan lain-lain tim penilai itu kadang-kadang lain-lain cara menafsirkan panduan, gitu kan. Ya, coba nanti diaruhi, istilahnya gini, Pak. Coba kompen ke LPMP. Siapa tahu LPMP bisa bantu, gitu kan. LPMP. Iya. Siapa tahu LPMP bisa bantu, gitu kan. Tapi ya nggak ada jaminan dibantu, kan. Tapi siapa tahu, kan. Siapa tahu. LPMP, NTB kita ya. Kalau kita dari NTB. Iya, kalau dari NTB ya. Saya begini, LPMP, NTB itu bagus, Pak. Saya dulu juga, dulu ketika saya nempangkat, itu kan kemarin itu klarifikasi, itu kan, apa kemarin ya. Oh, ada kesalahan, ada kesalahan. Teman saya ada kesalahan. Kemudian semacam mengadukan kesalahan, itu lewat LPMP dibantu kemarin. Berhasil dibantukan. Oh, gitu ya. Iya, iya. Kemarin, BKD kemarin agak cerewet. DNTB kan minta pakai yang tanda tangan basah. Kan kemarin kami dimintikasi tanda tangan nggak basah, stempel basah, gitu kan. Nggak mau dia BKD. Maunya yang stempel basah, kemudian tanda tangan juga basah, gitu kan. Akhirnya saya minta kalau LPMP. Diuruskan channel LPMP. Dimintakan satu lagi ke pusat, ke dirijan GTK. Sehingga kami dikirimi yang asli. Asli artinya stempel basah, tanda tangan juga basah. Nah, dibantu kita sama LPMP. Nah, siapa tahu kan nanti, ano aja apa namanya, ajukan aja, apa namanya, komplain atau apa ya, keberatan itu kan. Iya, karena misalnya kalau saya ajukan lagi, kalau untuk Oktober, tidak mungkin saya pikir ya. Misalnya Desember, berarti saya hitung BKD satu tahun. Satu tahun berarti baru 29. 29 minimal, 2,75. Itu kan 120. Iya. Hampir 120 kan. Jadi, harus 4 tahun lagi, baru bisa, atau 3 tahun lagi. Iya, itu kalau usul lagi itu ke 4 tahun lagi. Itu kan. Itu dah, makanya saya juga bingung. Ini tahu bagaimana selusinya saya. Dan memang banyak yang gitu-gitu. Itu, coba ke LPMP ya, LPMP NTB kan. LPMP NTB, nanti siapa itu bisa bantu. Nanti saya kasih. Di saya ada, tapi maksudnya, apakah maksudnya minta bantuan, sepertinya apakah kira menurut ke fatur? Pembandingnya atau gimana ya? Iya, pembanding temannya itu aja kan? Oh iya, itu ya. Makanya saya juga, akhirnya, pasar aja lah kalau memang itu. Kalau soal PG, memang ya, kita punya kelemahan lah. Mesti mungkin, komatera tips, PTK dan jurnal itu memang rata-rata, saya punya itu tidak nilai semua, menurut saya. Ya, itu juga, itu untung-untungan Pak, juga untung-untungan itu. Ada penilai itu yang polit, ada yang murah, gitu kan. Contoh saya aja ketika, saya tahap pertama itu ya, buku nggak dinilai, buku nggak dinilai. Tapi, saya usahkan lagi buku itu Pak, di period berikutnya, itu dinilai ternyata kan, kan beda penilai, kadang-kadang beda, beda cara menilai. Di pertama, saya nggak lolos buku itu, kan nggak lolos ya. Eh, saya usahkan lagi, di period berikutnya itu, lolos buku itu kan, gitu. Maka, layanan penilai kadang-kadang, kadang-kadang, beda cara menilai itu. Iya, betul juga ya. Baik, Pak Matur, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Sarannya. Masukannya. Silahkan. Terima kasih pertanyaan Pak Marcelo, berikutnya, Ibu Didik ya, Ibu Didik Mas Yati, udah siap bertanya. Silahkan Bu, langsung. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu semuanya, dan Pak Patur. Yang ingin saya tanyakan, satu, untuk PI itu, yang kadalu warsa itu, yang bagaimana? Kemudian, yang kedua, saya minta contoh, laporan PD, karena kemarin saya itu, di pengajuan 4C itu, saya revisi, ternyata setelah saya lihat itu, PD-nya belum menilai. Sehingga apakah, ada, kesalahan, pembuatan, laporan, untuk PI. Jadi, saya minta, kiriman, mungkin dari Bapak Ibu, yang sudah dinilai, untuk file, pengembangan dirinya. Kalau untuk, PI-nya sudah memenuhi. Jadi, itu saja. Jadi, untuk teman saya itu, PE-nya katanya, kadalu warsa. Saya mau tanya, yang kadalu warsa itu, yang bagaimana? Dengan, minta file, satu file, untuk laporan, pengembangan diri, yang sudah diterima, untuk pengajuan, ke 4C, atau 4D. Terima kasih. Itu saja, Pak Patur. Silahkan, Pak Patur, minta, Pak PD. Oke. Pak kadalu warsa ya, begini. Misalkan, kalau misalkan Pak itu, Apa? PI-nya kadalu warsa. PI. Oh, PI. PI bukan Pak ya. PIN-nya teman saya itu, tidak dinilai, katanya kadalu warsa. Terus kemarin, ada masukan, itu, misalkan, PAK-nya, itu penilaian, dari 2015, sampai 2018. Kemudian, SK-nya, keluarnya 2019, Pak, berarti, ini kan, membuat PI-nya itu kan, mulai 19, kan sudah bisa, tapi ada yang mengatakan, karena SK-nya, belum keluar, maka, membuat PI-nya, harus setelah SK keluar, itu betul atau salah. Terima kasih. Begini, sebenarnya, semua, apapun yang kita lakukan, kegiatan, dari 4 poin, pendidikan, kemudian, pembelajaran, PKB, sama penunjang, itu yang penting, itu dalam masa penilaian, itu, maka tidak ada warna. Misalkan, gini ya, saya, usul, misalkan, PAK terdahulu itu, Desember 2015, misalkan ya, Desember 2015, misalkan ya, kemudian, usul berikutnya, akan mulai Januari 2016, kan, nah, ketika saya penelitian, 2016, itu berarti, tidak ada warna, berarti tidak ada warna. Misalkan, saya, menelitinya, tahun 2014, berarti, ada warna. Jadi, yang penting, masih dalam masa penilaian, maka, itu tidak ada warna. Maka, yang diperhatikan itu, adalah tanggal PAK terakhir. Tanggal PAK, misalkan, 30.000, contoh saya, contoh saya ya, misalkan, saya kemarin itu, usul, usulnya, itu kan, Januari 2020, kan, saya usulkan itu, periode, 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 Pak, itu sampai Desember 2020, Desember 2020, nah, tetapi, bukan salah, Desember 2019, Desember 2019, saya usulkan, akhir 2019, saat Januari, saya usulkan kan, berarti sampai Desember 2019, tetapi, PAK itu, dinilai, telat sekali, Oktober, 2021, eh, 2020, setahun lebih kan, sampai setahun kan, itu pun TNT-nya, 31 Desember 2020, berarti kan, saya satu tahun ini, buangan, satu tahun ini, enggak kepake sudah gitu kan, jadi, setelah pelatihan saya, misalkan, bulan Maret 2020, enggak kepake, walaupun waktu itu, belum saya usulkan, tapi, karena TMT-nya itu mundur, gitu kan, mundur sampai, Desember 2020, padahal saya, penilainya, saya usulkan, sampai Desember 2019, 2019, maka enggak kepake, ya otomatis, memang rugi sih kita, saya banyak pelatihan, beberapa biji, itu kan setahun, itu kan berbiji, belum saya punya, penelitian tuh, beberapa biji itu, sudah lewat, itu enggak bisa dipake, karena, mundur tadi itu, mundur keluar SK-nya itu, gitu, gitu bu, silahkan, berikutnya, Pak, Pak Amir ya, Pak Amir masih mau bertanya, masih Raisen, silahkan, Pak Amir, apa itu, keklik aja mungkin ya, Raisennya, bukan betulan, mau bertanya, Pak Amir, halo, enggak ya, berikutnya, Ibu Irmina, silahkan, Ibu Irmina, Ibu Irmina, Raisen juga itu, enggak ya, Ibu Irmina, silahkan, apakah itu, saya salah lihat ini, Ibu Irmina, Raisen, silahkan, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, yang saya hormati, Pak Patur, Bu Nenden, dan kawan-kawan semuanya, ini ada pertanyaan, saya begini, Pak, masalahnya itu, kan sekarang, kan sudah di, di 4C ya, Pak ya, saya mau ke 4D nih, teman-teman, udah banyak yang mau ke 4D, nah, pertanyaan saya itu, apakah benar, katanya, kalau kita di, ke 4D, itu, tunjangan THR, ataupun KD13, sudah tidak dapat lagi, Pak, benar gitu, nah, kalau pun, begitu kan, teman-teman nih kan, masih banyak nih, masa pensiunnya masih lama ya, ada yang sudah sampai 10 tahun lagi, gitu kan, ada yang 8 tahun lagi yang pensiun, ya, kalau memang sudah tidak dibayar lagi, untuk, tunjangan itu, 4D, 4D, berarti kan, apa ya, merasa dirugikan begitu, Pak, tanggapan kawan-kawan, gitu ya Pak, nah, itu pertanyaan pertama, ya, boleh dua ya Bu Denden? Boleh Bu, silahkan, ulus juga boleh, kesempatan Bu. Oke, makasih banyak nih waktunya, nah, yang kedua, memang, dalam penilaian, karya ilmiah dan buku, saya juga mengalami, seperti yang Bapak tadi ya, ngomong, saya punya dua buah buku, sudah beri SBN, ya, sudah lengkap semua ya, tapi itu pun juga tidak diakui, Pak, buku saya dua-duanya, yang saya buat tidak diakui, kemudian, dua tahun berikutnya itu, saya juga buat, karya tulis, ya, karya ilmiah, itu ada tiga buah, dan itu juga tidak diakui, nah, memang, dimana lah, saya nggak tahu lagi salahnya dimana, gitu kan, nah, gitu Pak, yang kami alami, gitu, mungkin dua dulu Pak, nanti, kawan-kawan, nanti kesempatan untuk kawan-kawan, makasih Bu Denden, waktunya, makasih Pak Faktur ya, gimana jalan keluarnya gitu Pak, apakah benar demikian, gitu, nah, kalau siandainya itu, ini kan karya ya, karya, tapi kenapa kok pemerintah, tidak menghargai, begitu ya, kalau sudah 4D, justru nggak dibayar, gaji 13, katanya gitu, terus juga, nggak dikasih tunjangan THR, gitu kan, nah, kalau lah, pangkat itu naik 4D, kan cuma naiknya berapa ya, 200 ya, gitu ya, berarti, berarti kan rugi dong, kita naik ke 4D, katanya, yaudah, kita bantung aja di 4C, akhirnya ya sudah, teman-teman nggak, nggak berkembang lagi, begitu, nah, bagaimana Bapak, menurut Bapak, bagaimana, karena mereka, pensiunnya juga masih lama, ya, ada 8 tahun lagi, gitu kan, tapi sudah mentok, mereka nggak mau ngurus lagi, kawan-kawan, buka 4D, gitu, gitu aja Pak, makasih Pak, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, Lerni, silahkan Pak Patkur, oke, saya jawab, itu ya, memang itu, isu itu sempat merebak ya, sempat merebak, untuk tunjangan, gaji ke 14, atau ke 13, itu kan dulu katanya yang, guru 4D, misalnya guru utama ya, dulu katanya memang tidak mendapat gaji ke 13, tapi faktanya, faktanya dapat kok, tidak ada regulasi yang mengatur itu, saya punya teman kok, ini pengawas, ya, di, di kota Mataram, itu sudah 4D ya, teman itu, anu kok, juga dapat tunjangan, provinsi tetap, jalan, kemudian kemarin, apa, Gaji 13 juga, lancar, ini, nah, masalah itu hanya isu aja, memang pernah masuk di, jadi, faktanya itu tidak ada regulasinya, tidak logis, itu kan tidak logis sama sekali, masa hanya, hanya naik 200 ribu, kemudian, tunjangan berjuta-juta hilang, itu kan tidak logis, Gaji 13 itu berapa juta, itu kan, hilang, ya, andai kan diterapkan ya, orang tidak akan, tidak akan mau sih, naik pangkat ke 4D, dari faktanya, tidak itu hanya isu, jadi, contoh real, teman saya sudah 4D, tidak masalah, begitu, Alhamdulillah, apakah itu hanya per daerah, atau bagaimana ya, Pak ya, karena itu teman-teman ya, yang tadi Bapak bilang tadi ya, itu, di sini memang tidak dapat Pak, memang mereka, daerah yang lain itu juga tidak dapat itu, yang di Jawa Timur, teman Dawa Cimur, dia tidak dapat, sudah 4D Pak, sudah payah-payah ngurusnya gitu, kan sudah lumayan lelah ya, sudah sampai, apa namanya itu, titik, titik, ngapisan lelahnya gitu ya, sudah berkeringat dingin, dia katanya, sudah dapat 4D, memang mereka bilang Pak, Jawa Timur, kemudian juga di Aceh, teman itu di situ ya, kemudian juga di Bapak Daerah ya, di Jambi juga, memang betul Pak, dia tidak dapat Pak, 4D. yang gaji 13, iya, yang sudah dapat, iya, gaji 13, dan THT yang dapat, tapi kalau tunjangan sertifikasi, dapat enggak? Tetap, katanya, tetap, sertifikasi tetap, tapi yang tidak dapat itu, itu katanya gitu, jadi yaudah kan kawan, yaudah, entah apain lagi katanya, kita naik, naik pangkat itu katanya, istilahnya gini Pak, Pak, pangkat naik gaji turun, apa itu kata kawan-kawan itulah, gaji turun Pak, gitu, ya nanti perlu anu lagi, perlu kita survei lagi kan, istilahnya kita cari, informasi lagi, mana daerah yang dibayar, mana daerah yang tidak dibayar, itu kan biar kita, kita betul-betul komprehensif, untuk menyimpulkan, itu kan nanti berlaku, kita tanyakan, ke yang bermanang, kayak ke, apa namanya, ke BKD, kan mungkin tanya, ke keuangan, gitu kan, biar betul-betul, memiliki jawaban, yang valid, gitu kan, bagaimanakun, kalau kita tanya katanya, mungkin secara ilmiah, itu kan, kurang valid kan, tapi kalau kita sudah mendapat, langsung dari sumber yang terpercaya, dari otoritas, yang dapat dipercaya, yang begitu lebih valid, gitu Bu, ya, tapi itu diumumkan loh Pak, di TV, di online, di apa nama ya, diumumkan oleh Pak Aibu Sri, apa, Sri Mulyani itu katanya ya, Mulyani, memang betul-betul gak dibayar, memang gak dibayar Pak, betul, dan itu berlaku seluruh Indonesia, gitu Pak, jadi memang ini harus, mereka anggap, apa mungkin sama ya, kita dengan struktural gitu kan, mungkin padahal kita diguru ya, gak sama dengan mereka yang sudah 4D, yang sudah jabatannya besar, tinggi gitu ya, nah ini mungkin apa kita disamakan, atau bagaimana nih, saya juga gak tahu ya, tapi, ya saya sendiri itu gak mau mengurus ke 4B Pak, gak mau saya mengurus ini, untuk pengalaman juga sama teman-teman kita semua ya, gimana, apakah benar berita ini, tapi kalau dibilang tidak benar itu, teman-teman memang sudah, dari beberapa teman ya, yang pertemuan-pertemuan di, ini memang sudah gak dibayar mereka Pak, begitu Pak. Ya, kalau memang Ibu sudah tahu begitu, ya sudah gitu kan, jadi, sementara ini ya, kalau sudah tahu begitu, ya jangan ke 4D dulu, sampai nanti ada kejelasan, memang nanti kalau gak dibayar, baru naik ke 4D, kalau belum ya, ya sudah, tahan dulu aja itu aja, sebulan-sebulan. Ya, untuk informasi teman-teman juga, kemudian yang untuk karya ilmiah itu gimana Pak? Buku juga itu gimana, buku sudah di SBN, apakah Bapak punya pengalaman tersendiri begitu Pak? Ya, kalau ketentuannya kan, buku itu yang penting, yang penting sesuai dengan format yang ada di buku 4, gitu kan, buku ada 2 macam kan, buku mata pelajaran, sama buku pendidikan gitu kan, buku mata pelajaran, tentunya kalau kita ngajar matematika, ya buku bahan ajar matematika, itu namanya buku pelajaran. Nah, untuk siswa, kalau untuk buku pendidikan, itu ya, dipakai oleh guru, tidak harus berhubungan dengan mata pelajaran, silahkan tentang, itu kita menulis tentang media pembelajaran, tentang mungkin penampatan dunia digital untuk ngajar, itu bisa. Tetapi ya, apapun kembali ke hak prioritas tim penilai, itu kan, kadang-kadang, saya cerita tadi kan, kadang-kadang saat tim penilai pertama, tidak dinilai, tapi saya mengajukan berikutnya, malah dinilai kan, memang ini, tim penilai kan memang tidak bisa diprotes, contoh real, jangan kan buku ya, teman saya itu, di Sumatera, Selatan itu ya, banyak dia punya jurnal, jurnal itu, bahkan dimuat di jurnal, yang diterbitkan oleh, dirjen GTK, itu tidak lolos coba, sama-sama tim penilai, padahal sama dirjen GTK itu lolos, kemudian juga jurnal di, di, apa namanya, dimuat di Pempatikam Matematika, tidak lolos juga sama tim penilai, itu kan, ada juga dia punya pelitian, pelitian itu pernah mendapat juara di, ilmiade matematika, tidak lolos juga, sehingga teman itu sampai frustrasi itu, dari sekian jurnal, sekian, sekian pelitian itu, dapatnya nol, zong itu sama sekali, itu kan, keterlaluan kan, ada yang kayak gitu penilai itu kan, sehingga sampai sekarang, dia ngambul teman itu kan, bayangkan semua jurnal, semua pelitian tidak dinilai, nol dapatnya itu kan, sehingga sampai sekarang, dia ngambul itu, gara-gara, tidak dinilai semuanya itu, memang ada yang seperti itu ya, memang saya katakan, memang untung-untungan itu, kalau dapat penilai yang murah, ya lolos itu kan, teman saya kemarin, guru olahraga itu sekali usul lolos itu kan, usul lolos, nah saya kemarin dua kali, yang pertama buku itu tidak dinilai, aneka dinilai kan, saya bisa lebih tinggi nilainya, kemudian, penelitian saya tentang, saya pernah peneliti, saya ikut lomba menang itu kan, menang itu, lomba itu, tapi bukan PTK, pengembangan, itu tidak lolos juga itu di penilai itu kan, tidak lolos juga, padahal, lintah itu kan sudah, namanya juara kan, berarti bagus kan, yang menilai profesor, pasal lomba, tetapi ketika di tangan, penilai itu tidak lolos itu kan, ya gitu lah, penilai itu kadang-kadang, ya untung-untungan gitu. Iya, jelas sekali ya, jadi kita nanti, Bu Herni, kita cari info lagi, apakah benar, seperti yang Bu Herni sampaikan ya, Bapak Ibu, jangan lupa, sambil isi absen, sambil itu ya, di chat, sudah dibagikan sama Ibu Nur, silahkan diisi absennya, ini ada teman saya nih, Bu Suryani, dari Tangerang Selatan juga ini, silahkan Bu Suryani, jadi ini bertanya, kesempatan ini silahkan. Makasih Pak Patur, Bu Neden, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Suryani, masih mood ya, hitungnya, Bu Suryani, udah, silahkan Bu Suryani, halo, ini masih, tidak terdengar ya, suaranya, yang lain dulu, silahkan, yang bertanya, yang sudah present, yang sudah present, yang sudah present, Bapak Ibu, sambil ini, sambil, apa, mengisi absen, dan nanti, jangan lupa, Bapak Ibu, nanti open kamera, karena kita, nanti akan foto bersama, bareng Pak Patur, Pak Patur, nanti mohon juga, untuk foto dulu ya Pak, jangan pergi dulu, dan itu masih, ada yang bertanya, silahkan, langsung aja, siapa namanya Pak, siapa apa, siapa nanti ini, Bu Suryani, jadi, mau bertanya, silahkan Bu Suryani, Sudah terbuka, silahkan, silahkan, tapi kita tidak punya itu, ya, silahkan Bu, langsung, bilang sekalian, tapi kan, kita tidak punya itu, kuliahnya, air pakai, air kan sebuah, kan, kami mute dulu, hidup, secara biasa, sama webpamnya, semuanya, orang harus duduk, duduk, Semuanya, ini dulu, hai, persegi, lama dulu, sebentar, saya mute dulu ya, ya, silahkan, berikutnya, yang mau bertanya, Pak Amir, jadi bertanya Pak Amir silahkan sudah raise hand itu mungkin saya Pak Ibu ya Pak Marsil dari Kupang lagi bisa kah kalau ada yang belum bertanya lagi ya silahkan langsung Pak baik Pak Fatur atau teman-teman lain mungkin bisa sering terkait dengan kita PTK pada saat sekarang ini kalau maksudnya begini kita punya PTK yang lalu kan usul itu tidak dinilai lagi ada kalau saya punya itu dua PTK kemudian dua jurnal itu ditolak semua nah apakah itu bisa diusul lagi itu pertama yang kedua misalnya sekarang ini kita membuat PTK tapi kan sudah satu setengah tahun ini tidak pernah tetap muka ini kita bingung ini jadi mungkin teman-teman bisa sharing ada hal yang baik mungkin ada tips yang bisa kita pakai saya minta bantuan terima kasih silahkan Pak Fatkur solusinya seperti apa PTK nya kalau jurnal kalau sudah kadalu warsa ya memang sudah sudah tidak bisa kita pakai kan kalau jurnal tidak bisa kita akal-akalikan tapi kalau kita punya penelitian itu bisa kita akali kita ganti saja tahunya kalau memang sudah kadalu warsa kan nanti kita akali tahunya kita ganti nanti apa namanya seminarnya kita ya kita akal-akali bisa kalau tanda tangan itu kan gitu kalau misalkan warga itu bisa diakali tapi kalau mungkin foto yang susah ya Pak Fatur kalau foto gampang sih foto itu gampang malah misalkan pas rapat itu foto-foto kemudian kalau butuh banner untuk seminar kita bisa pakai foto saya biar itu bisa sih kalau itu bisa diakali sih kalau itu tapi kalau kalau ini kalau yang jurnal tidak bisa susah itu bisa dicek secara online itu kan tidak bisa diakali nah kemudian untuk penelitian bagaimana masa pandemi kan tidak bisa penelitian ini memang memang dua versi ya kemarin katanya beberapa tim peninit dari pusat kalau kita masa pandemi itu katanya tidak boleh kita melakukan penelitian gitu kan karena kelas yang mana yang kita pakai kan gitu tetapi ada juga yang bilang loh ya kelas virtual tau kan gitu kelas virtual kan bisa-bisa kita teliti juga itu kan nah kelas virtual sekarang itu banyak-banyak masalah itu kan itu bisa kita teliti sebagai masalah gitu kan bisa kita teliti jadi ya kita pakai masyarakat yang mana kalau misalnya saya bisa aja kan orang diklat aja kalau dulu kan dulu itu kan harus offline dulu kan tapi sekarang bisa offline bisa online kan karena 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 apa nih perkembangan zaman kan sekarang diklat online diakui di buku 4 masuk jadi diklat itu tidak hanya offline dan nyata-nyata disana online itu boleh gitu kan nah sekarang masa kelas online tidak boleh kan zaman sekarang kok zaman sekarang ya kelas virtual juga kelas itu kan tapi kelasnya ada kelas virtual apa disana tidak ada masalah banyak nah jadi masalah itu bisa menjadi bahan untuk menelitian kan gitu bisa aja sih menurut saya gitu kelasnya kelas virtual gitu iya itu idenya bagus sekali ya soalnya ada contoh juga yang dari Universitas Negeri Jakarta itu kemarin udah ditayangkan di kelas kertua dan dijadikan bahan penelitian ibu Nur Hayati mungkin punya ide silahkan punya apa namanya tuh solusi dari pertanyaan dari teman kita tadi silahkan bu Nur Hayati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam kalau pengalaman saya itu kan mungkin sudah sudah sering saya sampaikan di grup ya jadi untuk penelitian dalam bidang pendidikan itu kan tidak hanya PTK tapi ada banyak ada banyak jenis ya nah yang saya lakukan adalah penelitian eksperimen penelitian eksperimen kemudian dikemas sebagai sebuah belajar atau bisa juga apa ya sini-sini penelitian dengan banyak ya eksperimen kemudian bisa observasi kita bisa melakukan yang gampang-gampang yang sederhana tidak usah rumit-rumit gitu ya nanti harapannya penelitian yang kita lakukan anak bisa melakukan seperti kita dan itu bisa ditaruhkan dalam pembelajaran model discovery gitu ya kemarin saya sudah pernah sampaikan di grup ya misalnya contohnya kalau dalam bidang itu kan misalnya observasi atau identifikasi jenis-jenis bulma di pekarangan gitu ya kita kita buat penelitian observasi kemudian nanti hasilnya itu diharapkan anak juga bisa melakukan seperti yang kita lakukan gitu ya seperti itu jadi hasil penelitian itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar baik prosesnya maupun hasilnya terus contoh yang yang sederhana lagi misalnya identifikasi zat aditif pada jenis-jenis kemasan ini juga penelitian yang sederhana dan mudah dilakukan karena apa kita hanya melihat jenis-jenis zat aditif pada kemasan jenis-jenis kita hanya menulis kemudian mengidentifikasi atau memasukkannya ke dalam misalnya mana yang zat aditif alami mana yang buatan kemudian bagaimana presentasenya padat sebagian kemasan itu contoh-contoh penelitian sederhana yang bisa dilakukan di masa pandemi jadi tidak harus PTK mungkin ya ya gitu silahkan salam alaikum luar biasa bunur terima kasih Pak Patkur silahkan mungkin kita ini apa menampung lagi pertanyaan ya karena masih ada yang raisen ini saya lihat Ibu Suryani jadi silahkan untuk mengajukan pertanyaan ya Bu oh masih di unmute ya sebentar Bu Ibu Suryani sebentar-sebentar mana dia oh ini Pak Pak Pur ini tidak masuk ini tidak masuk ya Ibu Suryani masih di mute oke tidak terlihat di sini ya Bu Nenden dari Pak Susanto oh iya Pak Susanto dulu silahkan Pak terima kasih saya senang ada berbagi apa pengetahuan dan pengalaman serta informasi dari teman-teman terutama dari Pak Pak Kur ini Bu mungkin ada dari teman yang saya juga ingin menanti jadi jangan diserahkan sepenuhnya ke Pak Pak Kur jadi biar rambuan dulu lah Pak Pak Kur mungkin ada teman lain misalnya ada Pak Mujahidin Pak Mujahidin Agus dari Sulawesi mohon juga diberian ini apa suruh bantu Pak Pak Kur juga supaya tidak semuanya ditampung Pak Pak Kur saya kira itu bagus silahkan terima kasih langsung kita itu apa diapresiasi ya Pak Pak Susanto Pak Mujahidin silahkan Pak Mujahidin terima kasih Pak Susanto Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semuanya waalaikumsalam luar biasa penyampaian dari Pak Pak Kur mohon maaf tadi agak terlambat karena ternyata baru menginstall Teams di laptop saya apa ya yang mau dikomentari saya sepakat saya sudah tulis di chatnya tentang PTK yang bisa daring itu saya sepakat dengan Pak Pak Kur saya menganut aliran itu Pak sebenarnya bisa jadi meskipun kita dalam pembelajaran jarak jauh itu tetap bisa PTK-nya tergantung topik yang akan kita bahas terus bagaimana metode apa yang bisa kita lakukan untuk peningkatan perbaikan dan perbaikan pembelajaran jadi misalnya kalau ya dulunya murni daring terus kita mau melakukan daring kombinasi atau blended learning itu kan sudah bisa jadi PTK sebenarnya terbuka sekali yang bisa kita lakukan banyak yang bisa kita lakukan dan termasuk dari Ibu Nur Cahayati tadi bahwa sebenarnya kita tidak terpukau seharusnya tidak terpaku terhadap PTK semata gitu karena kalau saya malah kalau pengalaman selama naik pangkat ke 4B C dan D ini itu saya hanya bikin satu PTK masing-masing satu PTK jadi itu pun dalam tanda kutip terpaksa saya bikin karena sebenarnya saya tidak terlalu senang dengan PTK karena memang dulu pernah menjadi syarat wajib harus ada PTK satu jadi saya bikin satu yang selebihnya itu ya karya best practice karya inovatif hanya itu jadi banyak hal yang bisa kita lakukan termasuk yang ditulis oleh Ibu Umi tadi kan banyak ada buku modul diktat dan sebagainya meskipun misalnya untuk kumpulan puisi dan kumpulan cerpen itu beda dia merupakan karya inovatif dan itu bukan syarat tidak bisa memenuhi meskipun dalam bentuk buku tidak bisa memenuhi misalnya untuk keempat D harus ada buku ber-ISBN maka itu tidak terpenuhi oleh kumpulan cerpen dan novel misalnya tidak terpenuhi karena itu masuk kategori karya inovatif sementara yang disyaratkan adalah buku pendidikan buku pelajaran atau buku tentang pendidikan itu sekedar tambahan dari saya Pak Fatkur terima kasih Pak Susanto terima kasih ya terima kasih banyak Pak Mujahidin luar biasa ya Pak Mujahidin udah golongan 4D ya Bapak Ibu belum bu masih menunggu presentasi undangan dari Jakarta tapi karena kendala COVID jadi belum diundang sampai sekarang oh gitu tapi udah sudah memenuhi syarat Pak Mujahidin Pak Mujahidin tidak takut tadi yang tidak tanya bu Sapa tadi katanya kalau 4D itu jangan apa tadi itu gaji ketika pas katanya tidak dibayarkan tadi itu katanya kalau di sana gimana saya tidak takut sih masalahnya tapi artinya gini Pak setahu saya itu kebijakan hanya sementara ya seterusnya karena itu waktu itu diambil kebijakan itu kan karena kondisi keuangan negara yang memburuk karena COVID ya dan saya harap COVID segera berlalu dan keuangan negara menjadi semakin bagus sehingga insya Allah tidak terjadi lagi seperti itu jadi saya husnudun bilannya seperti itu iya iya mencerahkan kemudian kemudian sebagai informasi saya pernah ngobrol dengan tim penilai pusat kebetulan dia beliau itu sudah lama saya kenal tapi dia beliau guru guru pernah kepala sekolah di Makassar itu beliau sudah 4E sekarang sebagai informasi ini mungkin bisa supaya bisa jadi motivasi juga bagi kita semua bahwa jika pensiun 4E sebelum pensiun sudah 4E jadi kalau kita mencapai 4E sebelum pensiun itu gajinya itu diterima dengan full tidak dipotong seperti guru yang pensiun sebelum 4E kalau tidak dipotong tidak pensiun tidak 75% gitu kalau sudah 4E sebelum pensiun nah itu juga menjadi motivasi bagi saya pribadi nah itu kita bisa ngejar 4E kan insya Allah insya Allah insya Allah insya Allah semangat maksudnya kita berusaha Pak ya ya betul dan bisa saling memotivasi lah gitu iya saling memotivasi kemudian sekedar tambahan tadi ini pengalaman saya sebenarnya saya SK4C itu 1 Oktober 2019 Pak 2019 tetapi masa masa penilaian itu sampai Desember 2018 ya jadi karya saya setelah Desember 2018 itu masih saya masukkan ke usulan 4D dan itu itu bagus jadi jadi itu pengalaman saya artinya diklat dan karya-karya saya yang saya setelah Desember 2018 itu tetap saya usulkan ke 4D dan Alhamdulillah diterima kemudian SK saya Oktober 2019 SK4C ya dan insya Allah SK SK4D saya insya Allah 1 Oktober 2021 amin terima kasih banyak doanya semuanya mungkin berbagi pengalaman ya Pak Sonsanto ya Pak Ujahidin terima kasih terima kasih jadi bareng nanti Pak saya juga insya Allah 1 Oktober Pak dijanjiin SK4C saya ini ada yang raise hand lagi Pak Sudiarti apa Ibu Sudiarti ini Ibu Sudiarti ya silahkan Ibu Sudiarti Ibu 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 silahkan Ibu ya jadi selamat malam Bapak Ibu terima kasih sudah bergabung di forum ini banyak sekali sebenarnya yang saya mau tanyakan ini jadi saya tadi terkait menanyakan tentang PTK ya ya saya kira kita semua yang masih mau berharap ke naik pangkat maka PTK salah satu salah satu menjadi syaratnya saya kira jadi di masa pandemi ini ya seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Pak Tur dan disambung tadi oleh Pak Ujahidin PTK online ini saya kira bisa dilakukan ya tentu dengan metode dan topik-topik yang ya tentu disesuaikan tentu terus terang saya berpikir ya saya berpikir untuk melakukan juga penelitian yang di masa pandemi PJJ kira-kira seperti itu kemudian ada yang saya pikir yang menjadi bahan pemikiran saya Pak misalnya seperti ini kita ketahui bahwa untuk mengukur indikator aktivitas belajar ya kira-kira begitu untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar siswa ya tentu kalau tatap muka ya indikator-indikatornya seperti misalnya aktif bertanya aktif ketika berdiskusi menyimak penjelasan guru nah kira-kira apa ya saya mendapatkan pencerahan ini Pak ya Bapak Ibu semua kira-kira apa indikator yang bisa kita jadikan instrumen soal ya dalam penilaian untuk aktivitas berhubungan dengan PJJ penelitian pada PJJ ini karena kita ketahui tentunya kita melakukan dengan TICON TICON itu ya kita tahu bersama kadang-kadang siswa itu malas bertanya ada yang banyak yang malas bertanya kadang-kadang juga ada yang menutup videonya macam-macam yang tentu berbeda dengan kalau kita tetap muka langsung di kelas untuk melakukan membuat instrumen aktivitas belajar ya tentu tidak sama sekira dengan ketika melakukan PJJ jadi kira-kira apa yang menjadi indikatornya itu pertanyaan pertama Pak nah kemudian lanjut dari itu tadi andai kata kita lanjut kemudian sudah mau melakukan seminar ya kira-kira bisa melakukan seminar apakah bisa ya apakah bisa melakukan seminar secara virtual juga melalui TICON seperti ini kira-kira ya mungkin ada pengalaman Bapak Ibu yang sudah diterima PTK-nya secara virtual bisa mungkin berbagi ke kita kepada saya secara khusus kemudian apalagi itu ya instrumen aktivitas ya tentu kalau hasil belajar ya bisa dilihat dari instrumen soal-soal yang kita berikan ya saya kira untuk sementara seperti itu Pak saya mohon pencerahan dari Bapak Ibu saya kira bukan hanya seperti tadi mungkin dari Bapak Ibu Ibu Nur Hayati Ibu Nur Cahayati atau ya dari Bapak Ibu yang sudah berpengalaman dalam hal ini terima kasih untuk kesempatannya silahkan silahkan ternyata sudah ada yang respon tapi itu tentang seminar ya secara virtual sepuluh tahun saya belum ada panduan di buku 4 dan 5 itu dari bumi ya silahkan Pak Pak Tur langsung Pak Pak Kurma oke nanti saya dulu bisa ditambahkan sama Pak Siosanto atau sama Pak begini seperti yang dipaparkan sama Bapak Ibu Nur Hayati bahwa sebenarnya tidak harus PTK ya di buku 4 itu penelitian itu tidak harus PTK banyak jenis penelitian bisa PTK bisa eksperimen bisa pengembangan gitu ya bisa saja nah kalau memang kita PTK ya boleh itu salah satu jenis penelitian nah bagaimana nanti kalau misalkan virtual kalau misalkan yang kita ukur adalah aktivitas belajar ya untuk pembelajaran daring itu kena di dua macam ya namanya sinkronus dan asinkronus gitu ya nah sinkronus artinya ketika tetap muka menggunakan zoom menggunakan google meet menggunakan apalagi itu namanya sinkronus ya itu bisa diamati bagaimana aktivitas siswa itu kan nanti ya tinggal kita kembangkan instrumennya gitu kan nah ya itu justru itu masalahnya kan ketika anda aktif gitu nah gimana supaya itu anak aktif gitu kan nah misalkan kita menggunakan apa misalkan menggunakan papan virtual ya sehingga kita anak-anak itu langsung terlibat menulis di papan itu kan gitu misalkan nanti itu bisa untuk kita sebagai indikator untuk mengukur aktivitas siswa justru ini masalahnya kan bagaimana anak yang semula mungkin ngantuk semula biar anda aktif mematikan kamera itu kan nanti gimana caranya sehingga anak itu aktif gitu kan gitu nanti instrumennya yaitu misalkan anak misalkan siapa berapa yang bertanya itu kan nanti berapa yang ikut ngejakan soal nanti bisa buat instrumen gitu kan jadi terukur misalkan begitu kan nah kemudian yang unsinkronus itu kan misalkan ketika anak ngejakan tugas itu kan unsinkronus ya jadi tidak ketemu secara virtual nah bisa diukur juga katakan nanti dari sekian siswa nanti yang ngumpulkan sekian persen itu bisa diukur kan nanti itu misalkan persentase gitu kan nanti dikatakan tercapai bila berapa gitu kan katakanlah 70 persen ngejakan tugas itu sebagai aktivitas asing kronus jadi nanti bisa dilihat dari ketika asing kronus virtualnya itu tata muka virtual sama asing kronus kita ngumpulkan tugas seperti itu saran dari saya mungkin yang lain juga bisa ditambahkan begitu ya Bapak Ibu luar biasa itu apa urayan dari Pak Patkur tercerahkan ya hari ini kita malam ini ada lagi ini yang Raisen Panyamat ya silahkan Panyamat dari tadi saya lihat Raisen mohon maaf baru ke klik Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat malam Bapak Ibu semuanya ternyata cukup bagus ini diskusi malam ini keren saya dari Jawa Tengah Bunur terima kasih yang pertama saya mau terutama pada Pak Patkurat atau yang lain tidak masalah untuk publikasi ilmiah tentang buku ESPN kemarin saya mengikuti webinar nasional itu kok menurut bukan webinar ya di telegram saya mengikuti diskusi itu kok ada yang buku ESPN paling tidak harus beritu yang BNSP itu mendapat rekomendasi BNSP atau ESPN paling tidak yang ada testimoni dari empat tokoh gitu itu apakah memang sudah berlaku atau yang penting ESPN itu yang pertama kemudian yang kedua masalah pengajuan Bapak Ibu saya sudah mengajukan 4C ini mohon maaf saya pendatang baru ini itu sudah mengajukan terus saya kalau di telegram itu kan dengar-dengar kalau ngecek di LPMP ada semacam link untuk seperti Jawa Barat kemudian atau provinsi lain tapi saya cari-cari untuk LPMP Jawa Tengah kok belum menemukan ini mungkin benar sakit menjawab terima kasih semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sama-sama terima kasih Pak Nyamat pertanyaannya langsung ya Pak Pak Patkur silahkan begini ya kalau untuk buku itu setahu saya di buku panduan di buku 4 itu disana itu BSNP sama ESPN itu Atau namanya Atau kan salah satu salah satu tapi kalau memang ada ya perpendapat begitu saya pikir kurang mendasar buktinya kan saya kemarin juga loloskan buku saya dinilai walaupun tidak ada pengesan dari BSNP cukup ESPN gitu kan memang buku 4 bilang begitu disana itu kan apa disahkan oleh BSNP Atau Atau bukan dan Atau buku yang ber-ISPN gitu kan saya pikir itu dasarnya kalau memang ada yang berpendapat itu harus BSNP saya kira dasarnya kurang kuat secara tertulis tapi kalau wacan aja enggak tahu ke depan kemudian mungkin dari Pak bisa menambahkan yang sudah sudah lolos beberapa kali bukunya kan gitu betul Pak saya sepakat dengan Pak itu memang ada kata Atau jadi memang nilainya berbeda kalau BSNP setahu saya nilainya 4 ya kalau ESPN 3 hanya beda nilai tapi dua-duanya diakui itu yang setahu saya masih berlaku sampai sekarang demikian Pak ya terima kasih memang saya sepakat dengan penjaringan berdua Pak Watkur sama siapa tadi saya membaca buku 4 memang gitu tapi di telegram ada bunyi gitu kemudian saya diskusi dengan teman-teman di satu kantor juga kadang ada yang ngeyel gitu itu harus BNSP dan selanjutnya tapi saya coba karena saya tetap berpegang pada regulasi yang ada seperti yang Bapak-Bapak katakan tadi itu Bapak terima kasih pencerahannya mudah-mudahan pengajuan saya juga lolos mendoanya semuanya terima kasih saling mendukung saling menginspirasi semua amin silahkan Pak ini Pak Pak Mujahidin di chat juga memberikan respon ya dengan itu tentang seminar PTK ya Pak ini katanya belum ada petunjuk tapi saya pikir bisa dilakukan seminar PIKON ya tim penelai bisa maklumi tapi seminar bisa kita lakukan kalau guru yang hadir dari tiga sekolah jadi tetap seminar seperti biasa dengan prokes yang ketat oh iya betul karena peserta lima cukup bisa lima belas orang saja iya iya betul-betul diperjelas sama Ibu Umi itu itu betul Pak Mujahidin itu Bapak Ibu saya lihat ini udah ada lagi yang raise hand siapa namanya ini kadang-kadang ini apa ke saya pun nambahin Pak Pukong tentang buku oh iya silahkan ini pengalaman siapa siapa namanya tadi Pak Susanto saya Pak Susanto ini Pak Susanto silahkan Pak Susanto oke terima kasih tentang buku memang menarik tadi ya saya baru mengajakan buku itu untuk periode 2017 2020 ini kemarin ini pengajuan 4D itu saya mengajukan sembilan buku jadi saya tiga tahun mengajukan membuat buku itu sembilan dan saya karena mengajar sejarah maka saya tentang pembelajaran sejarah ternyata yang diakui cuma tiga buku sehingga nilainya sembilan buku saya hanya ISBN bukan BSNP dan seterusnya kan syaratnya cuma ISBN bukan harus ISNP tapi nyatanya saya diakui tetapi hanya ada tiga buku dari sembilan buku itu sehingga diakui cuma sembilan kredit yang lain kemana saya tanya ke sana kemari termasuk ke beberapa teman yang menjadi dosen itu gini memang ada syarat gak bisa kita satu tahun itu dua buku itu nonsen kalaunya gak mungkin akhirnya memang itu dosen-dosen naik pangkat juga jadi satu buku itu harus satu tahun itu harus satu buku gak bisa satu tahun dua buku kalau ada dua buku tetap yang gak diakui satu lagi jadi yang diakui cuma satu buku jadi tidak hanya kita ternyata di dosen pun gak sama tentang buku itu dan harus ISBN dan harus tentang kita pembelajaran kita kalau saya guru sejarah saya hanya menulis tentang pembelajaran sejarah pembelajaran sejarah mungkin media sejarah mungkin bagaimana berpikir sejarah hanya itu saja kalau kita kalau saya guru sejarah ngarang sastra itu memang dicorek jadi bukan bukan tupuk saya lah mungkin begitu bukan untuk pengembangan profesi saya kalau saya membuat buku sastra ada pelatihan-pelatihan menulis tentang gak apa-apa yang itu untuk mengajukan kita harus hati-hati juga artinya selektif lah tidak semua mungkin kita cerita rumah tangga kita kita keluarkan dalam buku sehingga menjadi buku ilmiah yang gak bisa gitu ini pengalaman saya ternyata saya ikut periode 2017 2009 2020 3 tahun itu gak bisa untuk buku 9 itu diaku semua itu yang pertama PTK saya juga sama dengan saya juga termasuk gak suka buat PTK itu karena memang pasti salahkan gitu loh ulang tanggalnya salahkan fotonya salahkan kata pengantarnya gak cocok salahkan kemudian nilainya itu ada yang berbeda antara yang direkam sama yang tertulis di lampiran itu disalahkan penilai itu sangat jeli jadi rata-rata PTK itu adalah copy paste dari yang rata-rata tapi ada juga yang ada juga yang buat sendiri yang kedua begini mungkin kegetolan itu juga perlu kegetolan artinya kegigian kita saya mengajukan 4C itu paksanya itu 2012 sampai 2017 dan itu saya awalnya itu saya kirimkan sebenarnya bukan 2017 tapi 2012 2015 waktu itu ya lupa tahunnya itu saya ajukan ke Dijen GTK waktu itu sebelum ke LPMP itu saya tunggu setahun kalau tidak tidak ada kabarnya saya larak dalam bahasa Jawa itu saya saya kerja sampai GTK di lantai berapa di Senayan itu sebenarnya ada teman juga yang dari Jember dan itu ngamuk-ngamuk di sana ternyata kalau itu tidak diberitahu kalau penilaian DUPAT itu sudah pindah ke LPMP saya sudah tertinggal setahun dua tahun akhirnya saya tulsun lagi sampai ke LPMP ini mungkin kegetolan cerita kegetolan ini penting jadi akhirnya saya ke LPMP di LPMP juga sama saya juga apelan saya tidak pernah mengajukan itu tidak ada apelan karena pokoknya saya yang penting tembak dulu nanti kekurangan belakangan sehingga saya dapat apelan saya menyertakan itu sehingga dapat karena begini ada teman yang tanya cat di Jabri saya di teman kita di apa gerdolpa tadi ya siapa itu saya lupa disuruh memisahkan karena saking banyaknya kita mungkin ketebalannya itu sehingga kalau jadikan satu tidak mungkin padahal itu harus jadikan satu saya pernah saya jadikan dua ternyata lampiran-lampiran jurnal-jurnal saya ini kebetulan saya yang dupa ke 4C itu hanya jurnal saja saya tidak pakai buku ada mungkin berapa 15 itu berapa jurnal itu jadi saya bisa dua dan itu di perguruan tinggi negeri jurnal saya pokoknya saya harus negeri jurnal saya sehingga tidak ternilai akhirnya wah itu kok kosong publikasi ilmiah saya ternyata memang itu saya pisah akhirnya saya harus kirim lagi usul baru lagi sehingga saya olor lagi akhirnya sampai 2017 itu akhirnya dupa saya yang keluar 4C itu 2012 masa penennya sampai 2017 baru keluar 2018 awal dan itu 18 awal itu keluarlah apa paknya pak 4C kemudian oleh pengawas oleh dinaji suruh mencari klarifikasi klarifikasi pak klarifikasi pak itu saya tunggu sampai 8 bulan tidak keluar karena tahun 2018 itu April atau apa itu hari raya dan itu ternyata tidak kerekam usulan saya akhirnya sampai bulan kok kok tidak ada saat kirimi lagi klarifikasi kedua baru dua minggu itu klarifikasi itu keluar klarifikasi 4C ternyata klarifikasi itu saya ajukan ke untuk kenaikan pangkat 4C itu tidak ada gunanya gimana sih saya itu ternyata klarifikasi tidak apa-apa yang penting kalau ada usulannya apa gitu saya lihat itu saya awal 2018 dapat pak langsung klarifikasi tidak keluar sampai hampir satu tahun itu tidak bisa mengajukan katanya tidak boleh mengajukan kenaikan pangkat saya juga kalau dari segi administrat bisa sudah sangat merasa waduh ini gak bisa sebenarnya saya gak menerima dalam hati tapi tetap harusnya kejar terus akhirnya keluar juga kenaikan pakatnya itu dan kemudian sama dengan pak pak mujahidin 2019 gila jadi akhirnya dari pak 2012 sampai 2017 4C itu bisa dapat SK kenaikan pangkat itu 2019 2 tahun coba kita saya udah mutung itu percuma saya mutung harus saya kejar gak bisa luar biasa luar biasa ya kita bisa kemudian ini lagi saya barusan dapat apelan 2 kali kemarin saya curhat ke teman-teman di grup dupak kemarin harus dilihat di epak ternyata betul oktober 2020 itu sebenarnya kan wajukannya 4D itu Maret 2020 sampai April kemarin curhat ke teman-teman yang di grup dupak kita ini itu lihat di epak saya gak tahu itu siapa yang berjasa akhirnya saya lihat oh ya betul ternyata pada Oktober 2020 itu sudah dimilai dan saya sudah dapat apa yang sebenarnya ternyata saya terlihat teman-teman lain juga ada yang beritahu Pak Santo punya Pak Santo sebenarnya Maret 2021 ada lagi ternyata dari Oktober 2021 itu 900 setelah Maret 2021 beberapa bulan kan sekitar periode Oktober 2020 Maret 2021 itu ternyata tambah lagi hampir 100 jadi seribu berapa itu untuk ini akhirnya begini saya sudah mau pensiun karena kurang beberapa bulan sebenarnya tapi tidak apa-apa karena ini adalah bagian dari kewajiban administrasi saya seorang guru karena itu memang harus dilakukan oleh teman-teman buat apa mau pensiun aja tapi enggak jalan ini ternyata ini baru saya susun mulai dari April kemarin itu sampai sekarang itu hampir tiga bulan mulai dari benai jurnal itu tadi kalau buku sudah selesai karena saya diberitahu oleh apelan itu bahwa buku sudah dinilai tiga dan nilainya sembilan sehingga saya kurang publikasi ilmiah itu lima atau berapa gitu ini saya kasih publikasi ilmiah itu artikel ada sembilan sembilan itu yang terbualan di UNESA dimana gitu karena apa yang diminta itu minta ada yang harus ada sampulnya harus ada daftar isinya harus ada semacam reviewernya siapa editornya siapa kemudian diberitahu dilampirkan sama jurnalnya dan itu kemarin saya juga ikut webinar yang ada dari GTK itu dari GTK dari Upi dari mana itu itu menyerangkan setiap jurnal harus jurnal otoh waduh gila lagi kalau jurnal otoh itu pasti ada paling ada sepuluh ada seratus delapanpuluan halaman saya punya sembilan tahun berarti ada seribu harus jurnal aslinya online tapi saya tetap semoga teman-teman jadi ini pengalaman kita itu tidak boleh menyerah guru itu harus resilient saya jurnal terima kasih terima kasih ini sudah sampai pesannya ke kita jadi jangan pernah menyerah semangat nanti mungkin kita ada sesi baru ya Bunur Hayati itu Bunur Hayati sesi selanjutnya khusus untuk Pak Susto narasumbernya Pak Mujahidin dan Bunur dan ada Ibu Lilik Bu Lilik mau memberikan respon Silahkan Bu Lilik Bu Lilik halo oh di chat aja ya oke tidak jadi saya tanya Bu Nenden oh boleh Bu Nenden silahkan ke Pak Agus Mujahidin saya ingin menanyakan mengenai PKG 360 Pak itu apakah memang sudah wajib kemudian mulai tahun kapan itu kita harus membuat ya kemudian apakah sudah ada peraturan yang resmi begitu Pak terima kasih saya jawab Bu Nenden ya silahkan Pak setahu saya sejak 2019 sudah di harapkan diwajibkan seperti itu Bu jadi pengusulan 2019 itu harus sudah menggunakan format itu kemudian pengalaman dari teman saya yang mengusulkan tahun 2019 dan tidak menggunakan format itu maka nilai PKG nya itu hanya dinilai satu tahun yang menggunakan format itu nah mungkin itu mungkin kasus yang terjadi di Pak tadi Pak siapa dari NTT ya mungkin seperti itu Pak Marcel ya mungkin itu kasusnya seperti itu Pak jadi untuk PKG memang enggak banyak situ karena harus juga dilengkapi dengan tulisan tangan asesor di setiap lembar penilaian itu harus tulis tangan kemudian juga ada penilaian dari teman sejawat 10 orang siswa 10 orang dan 3 orang orang tua siswa kemudian ada juga penilaian diri lembar penilaian diri yang ditulis tangan sendiri walaupun kita ada di tangan oleh kepala sekolah itu setiap tahun seperti itu yang saya usulkan 2019 2020 saya usulkan itu jadi seperti itu Bu Nur jadi memang sudah wajib deh setahu saya gitu dan kalau tidak seperti itu maka tidak diakui yang nilai pembelajarannya yang diakui itu hanya 3 tahun ya Pak meskipun kita mengajukan lebih dari 3 tahun PKG yang diakui hanya 3 tahun Pak Fatkur setahu saya tidak seperti itu Pak ya tidak setahu saya begini begini memang ada Pak regulasi kalau kita itu usul lebih dari 3 tahun yang diakui itu hanya 3 tahun itu ada regulasinya ada regulasinya tetapi itu masing-masing penilis beda-beda ada yang dinilai semuanya ada yang hanya 3 tahun saya itu kemarin 3 tahun juga dinilai jadi saya usul 4 tahun hanya 3 tahun yang dinilai untuk-untuk PKG-nya tapi ada teman saya dinilai full ada juga yang dinilai full tapi kalau regulasinya memang ada itu hanya dinilai 3 tahun itu ada regulasinya maaf saya sambung kalau menurut saya sih saran saya lebih kita mengusulkan semua semuanya semuanya siapa tahun dinilai semua dinilai oleh penilai yang memang bisa menerima itu saya tahu saya itu kan tidak berat artinya ya daripada terbuang misalnya 2 tahun itu kan lebih kita usulkan siapa tahun diterima saran saya seperti itu tapi yang dilampirkan hanya 2 tahun ya Pak PKG sama PKG sama SKP hanya 2 tahun ya Pak yang dilampirkan di pengusulan kalau PKG nya semuanya kalau SKP memang 2 tahun kalau cuma 2 tahun 2 tahun ya dinilai kan kalau PKG kan bukti pembelajaran semuanya 5 tahun usulkan ya semangat Pak begitu terima kasih Pak Pak Tur terima kasih Bu Nur Hayati pertanyaannya ini ada Ibu Umi silahkan Bu Umi raise hand terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam salam kenal salam hebat untuk guru hebat semuanya perkenalkan saya berbicara di sini menyimak dari beberapa hal di atas setuju dengan apa yang dikatakan Pak Muja saya juga seperti itu dan sesuai dengan buku 4-5 permentannya bahwa untuk 4 B ke C ke D itu hanya diwajibkan PTK dan jurnal di sana diwajibkannya tidak ada angkanya berarti minimal 1 dan banyak penilaian yang sangat-sangat perlu diperhatikan untuk PTK maka lebih baik untuk mengingat dan maka digunakan PTK dan ditambah lagi PTK itu luar biasa menguras tenaga biaya dan sebagainya perhatian itu jadi hal itu sudah diperhatikan oleh Kemendipu jadi kalau ada yang dalam satu tahun itu membuat tiga justru tiga-tiganya tidak dinilai karena satu semester adalah satu Bapak Ibu yang berbahagia untuk PTK itu kalau dinilai nilainya empat lalu kalau Bapak Ibu dibuatkan buku pendidikan nilainya tiga lalu dibuatkan jurnal ilmiah tanpa satu lalu di ilmiah populer di media masa nilainya bermacam-macam dari satu PTK itu sudah bisa memasuki 12 poin jadi tidak usah repot-repot macem-macem menurut saya itu minimalnya dengan harapan kita tambah doa ikhtiar bisa ternilai semuanya tetapi untuk tambah ayem biar damai di hati pemikiran ditambahlah best practice ataupun apapun saya senang dengan Pak Susanto yang luar biasa semangatnya beberapa kali maju sampai hampir kurna juga maju itu luar biasa semoga menjadi motivasi tersendiri saya juga bersama-sama Bapak Ibu disini akan saya sampaikan Alhamdulillah saya maju sekali untuk empat C langsung gul tanpa apelan dan PTK hanya satu itu begitu jadi saya tembak hal-hal buruk itu misalkan yang ISBN begitu dan sebagainya yang pasti penilainya orang lain jurnal saya pelajari jurnal yang bisa benar-benar sudah valid kalau jurnal perguruan tinggi bisa dinyatakan gold dan tidak ada suara gold ada suara tidak maka saya tidak pakai ini disini mari kita bersama-sama mencapai trik jitunya untuk mencapai apa kelangsungan yang lebih baik dan lebih mudah saya kira seperti itu Ibu untuk PTK yang tadi disampaikan PTK terus untuk yang kadaluarsa mohon maaf Bapak Ibu apabila sudah mendapatkan PAK jangan sampai tertunda-tunda Pak Susanto ya sudah tidur nyenyak sekali disana itu ada kadaluarsanya dua tahun tapi jangan takut untuk pak kadaluarsa ada cara nyusulinya biar tidak kadaluarsa terus untuk buku macam-macam buku sudah ada jadi pada intinya Bapak Ibu membuat buku yang sesuai dengan SKKBM seperti Bapak Susanto tadi orang sejarah buat sejarah itu memang harus sesuai tupoksi sesuai dengan SK-nya tapi Bapak Ibu bisa membuat buku yang bukan tupoksinya yaitu untuk karya iya kenapa ini ya bahasa Indonesia bisa dan itu masuknya karya inovasi ini sesuai dengan buku 4 dan buku 5 kalau Bapak Ibu tadi menyampaikan mohon maaf Bapak Susanto tadi menyampaikan bahwa pengalaman pribadi tulis itu namanya buku memorandum betul buku memorial itu tidak ada nilainya itu hanya untuk latihan menulis terus tadi ada pertanyaan lagi untuk diklat diklat dilaksanakan oleh lembaga berwenang yaitu adalah lembaga-lembaga milik KEMDIKUT LPMP PM4TK PM4TK masyarakat pelajaran SEMOLEK SEMEO dan sebagainya apabila ada IGI PGRI itu harus ada capnya dinas alias bekerjasama dengan dinas pendidikan di kabupaten insyaallah itu akan manfaat kalau misalkan Bapak Ibu banyak sekali ditawarkan diklat-diklat yang bukan pihak berwenang maka tidak akan ternilai semoga menjaga terima kasih Bu Mi luar biasa terima kasih begitu saja nanti sambil jalan lagi mohon maaf Bapak Ibu luar biasa Ibu betul Ibu 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 Lilik silakan Ibu Lilik ada ya silakan Bu halo Ibu Lilik mau ini mau apa ini respon ya di chat ini Ibu Lilik banyak nih silakan Bu saya kasih kesempatan halo udah nggak ada ya jadi Bapak Ibu sekarang waktu sudah menunjukkan jam 9 lewat 1 menit mudah-mudahan Pak Patkur mau menyimpulkan dari apa Nanti mungkin Ibu Nenden halo oh iya silakan mungkin dari Pak Hati ingin menambahkan dipersilahkan Pak Hati Suseno halo Ibu Pak Hati ya ya ada Pak Hati disini iya silakan Pak Hati lengkap semuanya semuanya sudah lengkap ini mudah-mudahan kita bisa menelanjuti di lapangan amin di kebutuhan sehari-hari cuma tambahan saya Bu Nur untuk apa tadi untuk menghindari supaya tidak kena penalti 3 tahun maka lebih baik 2 tahun itu langsung diajukan saja atau maksimal 3 tahun diajukan itu biar tidak kena penalti artinya mengajukan Duk PAP itu tidak harus menunggu 4 tahun lebih baik 3 tahun maksimal 3 tahun itu diajukan karena memang regulasi di peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 35 tahun 2010 itu adalah bagi yang tidak apa namanya tidak punya pak tahunan langsung musulkan gelondong 4 tahun maka yang dinilai pasti hanya 3 tahun itu tadi pengalaman Pak Watkur seperti itu memang regulasinya seperti itu ketika ketemu orang penilai yang mengetahui regulasi itu pasti akan seperti itu sedangkan kalau penilainya itu ada rasa kasihan ya rezikinya Pak Watkur ya ini Bapak Mujah itu biasa silakan Pak Di kalau masih ada yang mau disampaikan lagi suaranya Pak Di udah oh iya jadi Bapak Ibu sekarang sudah lewat jam 9 lewat 3 menit mudah-mudahan nanti ke depannya kita akan lebih banyak lagi apa ilmu-ilmu baru ya dari Bapak Ibu semuanya pengalaman Bapak Ibu ini Ibu Lilik silakan halo Ibu Lilik enggak ada ya Bapak Ibu silakan ke Pak Pak Patkur untuk menyampaikan apa istilahnya itu Pak statement ya kesimpulan dari pembicaraan Bapak hari ini Pak silakan Pak halo Pak oke terima kasih halo halo Pak Eden oke iya jelas Pak silakan hari ini luar biasa hari ini kita sesuai dengan awal tadi kita saling membagi dan memberi saling menerima gitu ya dan saling menerima dan memberi nah kita sudah sangat luar biasa berbagi ya saya dapat ilmu dari Pak Mujahidin Pak Adi Suseno ya dari Pak Pak dari Pak Suseno satunya yang luar biasa Pak Susanto Pak Susanto sama Pak Susanto luar biasa menjelang purna masih saya semangat dia lika-likunya luar biasa saya ternyata kita semua paham paham bahwa untuk siapa Pak Patkur kalau tambahin sedikit ya Pak Suseno silakan misalnya ada kementerian agama maka kalau 4D itu nanti dapat kelas tukin kelas 13 jabatannya tunjangan kinerja jadi bukan TPG ganti tunjangan kinerja itu kalau sudah utama seperti misalnya Pak Mujahidin seandainya di kementerian agama jadi tunjangan kalau kelas 13 itu sebesarnya kalau sekarang 8 juta sekian kalau Guru Madia itu 5 juta 183 perbulan ya Pak Suseno perbulan perbulan disana akan berlaku saya ini jangan bikin kerja menerima selisih dari tunjangan antara tunjangan kinerja dengan TPG tambahnya selisih mudah bisa untuk kita silahkan Bukat Kur diteruskan oke ya jadi Alhamdulillah kita saling berbagi kita mendapat penjaraan dari beberapa sahabat seluruh Indonesia ada hari NTT dari Solusi Selatan dari Jawa Tengah dari NTB kita saling berbagi mudah-mudahan nanti selanjutnya ini termasuk sesuatu yang bagus kita pasti dapat menimba pengalaman menimba apa apapun yang yang Bapak Ibu alami kita bisa kita ambil sisi positifnya ya mudah-mudahan kita bisa melanjut sampai disini kalau ada kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak Ibu mohon dibuka kamera ini ada apa ada kabar baik Pak Purwo mau memoto kita dengan Pak Bapak Narasumber hari ini dengan Pak Patkur silahkan Bapak Ibu kameranya dibuka Pak Pak Pur Pak Purwo silahkan Pak Purwo ini guru dari SMPN 1 Gabus silahkan untuk foto kita semuanya sudah siap nih Pak Halo baik Bapak Ibu silahkan kamera iya kamera iya silahkan semangatnya Bapak Ibu terlihat di wajahnya semangat semangat naik pangkat aduh ya Allah semoga dilancarkan dimudahkan amin ya Allah udah Pak semangat Pak Purwo silahkan semangat silaturahmi nanti dilanjut fikon berikutnya ya ya Bu Bapak Ibu iya betul terima kasih saya saya sebagai moderator mohon maaf saya dari Tangerang Selatan Pak yang hadir lumayan banyak dari Tangerang Selatan ada ibu itu ibu Suryani juga dia hadir juga ada teman saya di absen Bu sebentar sebentar absen satu bu iya di absen satu satu oh iya absen satu satu yang hadir hari ini ya semuanya sudah lengkap ada di absen apa nanti absensinya nanti di linknya di itu ya dibagi Bapak Ibu saya sebagai moderator mohon maaf sekian untuk hari ini udah live ya oh my god belum oh belum ya Bapak Ibu terima kasih terima kasih semuanya sudah berkenan hadir saya mohon dimaatkan sampai ketemu lagi di PIKON berikutnya silahkan Bu Nurayati untuk memberikan jadwal untuk PIKON berikutnya mungkin Bu Nurayati silahkan untuk PIKON berikutnya nanti kita bahas di grup karena ini udah malam ya Bu ya mungkin nanti kita bagi bagi wilayah lah misalnya berikutnya itu Jawa Barat sama Sumatera gitu ya penyelenggaranya kemudian Kalimantan Sulawesi Maluku terus Jawa Timur Bali Nusa Tenggara begitu nanti tak coba buat apa itu time schedule-nya begitu ya begitu Bu Nenden terima kasih Bu Nurayati terima kasih semuanya Pak Purwat terima kasih luar biasa ini roomnya keren banget semuanya boleh live group maaf lahir batin sehat semuanya ya sukses saya izin terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum Sampai ketemu Assalamualaikum 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 Dada Ibu Umi Dada Pak Sampai jumpa kalau mau ngobrol-ngobrol oh iya oh iya oh iya oh iya oh iya tinggal ngobrol-ngobrol ya masih mau ya kalau masih mau saya stand by ini masih tapi Pak Purwoy juga udah mau ada yang dikerjakan katanya ya Pak terima kasih Pak Purwoy saya banyak dibantu Pak Purwoy banyak penjelas